Kenaikan harga gula terpantau di sejumlah pasar tradisional di Jombang. Di antaranya terjadi di pasar pon dan pasar peterongan. Meski harganya tinggi, namun dikarenakan termasuk kebutuhan pokok, warga tetap membelinya. Di pasar peterongan, harga gula terpantau sudah menyentuh harga 16.000 rupiah per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir secara bertahap. Rukiah, salah satu pedagang nasi pecel mengaku, kenaikan ini sudah terjadi beberapa hari terakhir. Untuk mensiasatinya, dia terpaksa membeli separuh dari biasanya, karena harga saat ini jauh di atas kemampuannya. Setiap hari setengah kilo, Pak. Satu setengah. Untuk apa? Buat nasi pecel, buat bumbu. Harganya berapa, Pak? 16.000. Sudah berapa lama itu? Sudah, setiga harian saja. Ya, setiga harian. Dengan harga itu gimana, Pak? Ya, agak sulit apa, biasanya 12, 12 setengah. Aris, seorang pedagang mengaku kenaikan ini terjadi hingga 2.000 rupiah per kilogram sejak tiga hari terakhir. Karena sebelumnya harga berkisar 14.000 rupiah selama hampir satu bulan. Pedagang tidak tahu penyebab kenaikan, karena setiap dikirim pemasok hanya mengatakan harganya naik lagi. Ajaran gula sekilo 16.000 rupiah. Sudah berapa lama itu? Sudah tiga harian, Pak. Apa? Ya, enggak tahu kok mal. Mahal. Tapi mudah didapat atau agak sulit? Ya, ada yang bilang mudah, ada yang sulit. Ya, banyak yang komen. Naik, naik, harga naik. Biasanya satu hari, satu setengah hingga. Jadi omsetnya menurun, kalau naik. Akibatnya omset pedagang menurun hingga separuh. Jika sebelumnya sehari bisa menghabiskan satu karung lebih, kini kurang dari satu karung. Pedagang maupun pembeli berharap ada tindakan dari pemerintah untuk mengendalikan harga gula, agar tidak terus naik dan memberatkan. Dari Jombang, Saiful Mualimin, melaporkan. 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 Jombang, Saiful Mualimin, melaporkan.